Perbudakan Terutup Sedangkan perbudakan terbuka terhadap orang Toraja berkaitan dengan adanya penjualan orang-orang Toraja jauh dari daerah mereka. Sistem kasta atau tanah dalam masyarakat Toraja tersebut terdiri dari empat golongan yakni tanah bulaan atau bangsawan tinggi, tanah basi atau bangsawan menengah, tanah karurung atau rakyat kebanyakan, dan tanah kuah-kuah atau lapisan hamba budak. Dari keempat golongan tersebut, golongan yang paling rentan mengalami perbudakan baik perbudakan tertutup maupun perbudakan terbuka adalah golongan tanah kuah-kuah atau golongan hamba budak. Kata yang digunakan dalam bahasa Toraja untuk menyebut golongan keempat tersebut adalah kaunan. Meskipun perbudakan tersebut telah terjadi dalam sejarah masyarakat Toraja, tetapi dampaknya tetap ada sampai sekarang ini, dilema pengejaran status sosial yang marah kembali di Toraja merupakan salah satu indikasi hal tersebut. Persaingan-persaingan melalui pelaksanaan upacara kematian semakin tidak terkendali, masyarakat berlomba untuk menegaskan ulang status sosial mereka sekaligus munculnya penggolongan status sosial baru melalui kemampuan dalam menyelenggarakan upacara kematian. Mitos masyarakat Toraja yang menceritakan bagaimana asal-usul pemisahan antara orang merdeka dengan yang bukan dikisahkan melalui pas Somba Tedong. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Pandenunu yang memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kandai Bubun atau dengan nama lain disebut Tumba Balan. Perempuan ini berasal dari suatu daerah bernama Padang di Ilin, yakni suatu tempat di mana para budak dulunya tinggal di langit. Ia menggunakan gelang yang terbuat dari tanah liat dan kakinya dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari semacam campuran logam. Ini memperlihatkan bahwa ia mengingkari kenyataan dirinya sebagai seorang budak karena para budak perempuan dilarang menggunakan perhiasan semacam itu. Sementara itu Pandenunu juga memakan sisa-sisa makanan dari makanan saudara-saudaranya. Kisah tersebut tidak memberi penjelasan mengenai bagaimana perbudakan terjadi. Perbudakan sudah ada sejak dari dahulu bahkan di dunia yang ada di langit. Tidak ada penjelasan mengenai siapa yang pertama kali tinggal sebagai budak di Padang di Ilin. Pesan dari kisah tersebut adalah larangan untuk mengubah status dan penolakan terhadap perkawunan campuran. Kisah lain tentang terjadinya sistem pelapisan di dalam masyarakat Toraja juga berasal dari kepercayaan Aluk Tudolo diawali dari kisah penciptaan leluhur manusia pertama oleh Puang Matua. Menurun di langi, turun ke bumi atas seiring Puang Matua, bersama dengan beberapa teman dan pengikutnya menggunakan tangga pelangi dan tiba di suatu daratan bernama Pongko. Setelah manusia turun-temurun mendiami Pongko, perkembangan mereka menjadi berlipat kali ganda. Demikian pun dengan kebutuhan-kebutuhan mereka lahir dan batin, persaingan mencari rezeki yang semakin ketat mulai memunculkan kejahatan, terjadi perebutan hak orang lain, seperti mengambil paksa bahan makanan, pakaian, dan harta benda orang lain, bahkan perampasan terhadap suami dan istri orang lain. Suasana yang sedemikian rumit membuat orang-orang terkemuka mengambil inisiatif untuk bermusyawarah mencari mufakat guna memecahkan masalah agar masyarakat tertib kembali. Ditentukanlah bahwa barang siapa bertindak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang itu diwajibkan membayar ganti rugi baik moral maupun material kepada pihak yang dirugikan dengan berlipat kali ganda. Ganti rugi ini dinamakan kapak. Setelah diberlakukan dalam masyarakat, maka diketahui bahwa ada anggota masyarakat yang mampu membayar lunas, ada yang setengah saja, ada yang sanggup seperempat saja, dan ada yang tidak mampu sama sekali. Sejak itulah masyarakat Pongkok diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan tanah atau kasta. Keempat pembagian kasta tersebut antara lain. Satu, tanah bulaan yaitu kaum ningrat yang mampu dalam segala hal dan pandai berpikir. Dua, tanah basi yaitu kurang mampu tetapi pemberani. Tiga, tanah karurung yaitu setengah mampu tetapi rajin bekerja dan tanah kuah-kuah yaitu tidak mampu bertani dan berperang hanya bisa menjadi pelayan umum. Noi Palem menuliskan, bahwa ada budak yang memang terlahir sebagai budak, ada juga yang menjadi budak karena peperangan, ada yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai budak terhadap orang yang lebih kaya atau kuat, dan ada pula yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang mereka. Perbudakan semacam ini adalah perbudakan yang lahir dan dikenal dalam masyarakat Toraja. Status sebagai budak dalam sejarahnya juga sangat berpengaruh terhadap relasi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya menyangkut perkawinan yang terjadi antarkelas sosial, masyarakat Toraja sendiri mengenal tingkatan-tingkatan kelas sosial atau stratifikasi sosial. Salah satu wilayah di Toraja yaitu daerah Nonongan Kesu, dikenal adanya stratifikasi sebagai berikut, Gora Tongkon yaitu kelas bangsawan, mereka ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan adat dan ritual-ritual pemujaan, orang tempat bertanya bila ada sesuatu yang akan dilaksanakan. Anak Pareparenangkak, yaitu keturunan bangsawan, Tumakaka yaitu orang merdeka dan bebas, Tumakaka Direngye yaitu mereka lahir dari pernikahan anak Pareparenangka dengan perempuan hamba kaunan, sementara kaunan yakni budak atau hamba dan kaunan tai manuki yaitu hamba tai ayam, artinya budak atau hamba terendah, hamba yang diperhamba pula oleh orang lain. Sementara itu, di wilayah lainnya yakni Sangala, dibagi menjadi empat yaitu puang masang, kelas tertinggi, bangsawan atau mereka yang disebut orang-orang berdarah putih, anak disese, mereka lahir dari pernikahan antara puang masang dengan Tumakaka, sedangkan Tumakaka adalah orang-orang merdeka atau bebas, dan kaunan yaitu budak atau hamba termasuk di dalamnya adalah kaunan tai manuk. Pembagian seperti itu kadang berbeda dengan wilayah lainnya di Toraja, tetapi pada dasarnya mempunyai pembagian strata sosial yang sama, yakni melalui sistem tanah atau kasta, seperti yang disebutkan sebelumnya. Tidak, 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 tidak. Perbudakan yang dialami oleh masyarakat Toraja ini, telah terjadi di masa lampau tetapi status sebagai budak atau kaunan itu yang tetap ada dan berpengaruh pada relasi dalam masyarakat sampai saat ini. Pada abad ke-20, agama Kristen hadir di Toraja bersamaan dengan kedatangan penjajah Belanda di sana, yakni sekitar tahun 1906, jauh sebelum masa itu sebenarnya Belanda telah mengeluarkan perintah yang melarang perbudakan. Demikianlah sejarah singkat munculnya sistem perbudakan atau tingkatan dalam masyarakat Toraja, dukung terus channel ini dengan subscribe agar kamu bisa mendapatkan info menarik lainnya.